hai 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 di lupa reaktif reaksi otomotif bareng umiro despor kabarik bologi apikan ini sore galau-galau lagi kan udah lah move on semangat untuk kita semua Hai seperti biasa kita akan reaction konten-konten otomotif yang beredar di sosial media sudah banyak yang ngetek di Instagram yang mungkin besok dan kita bikin konten di itu jangan lupa di like komen dan subscribe ya dukung reaktif reaksi otomotif kita mulai ini apa ya coo kamu jadi hantu coo hantu loh apa ya kalau apa ya namanya binatang itu kepiting kalau kepiting itu ada aku pernah melihat tuh ganti dari kulit ya cangkanya itu nanti akan dilepas sendiri ya dilepas cangkanya pelan-pelan pakai jogetnya terus nanti badannya muncul kulit baru menunggu kering itu bisa jalan ini terjauh kabinnya itu sampai ketinggalan sama barangnya loh tinggal nanti sama mesin ini gokil 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 terus ini kayak kabel kontak kestel gitu putus gitu nggak ada konsep ya makanya kita semua yang kalau pas ada lagi beban berat yang sekolah itu masih banyak tugas ataupun mau ujian ataupun banyak PR gitu ya nggak bisa dibungin beban jadikan itu suatu hobi jadi tengah sekolah hobimu apa hobimu belajar di sekolah hobimu apa hobimu ngaji nah jadi kalau yang kerja itu hobimu apa kerja mau kerja di mana kayak di pabrik di bengkel apapun lah mau cek ngopir kalau jadi hobi enjoy itu jadi beban tapi kalau ini ya saksi saja udah nggak mau ya ngeri kalau biasanya kalau di Indonesia itu suka yang patah astroder dan patah per kalau ini bukan yang lepas tuh kabin sama babnya ini wih masuk kelumpur sumpah-sumpah ini bahaya banget ini masa bahaya itu kalau nggak ada yang masuk evakuasi itu loh kalau oke lah kalau misal dulu gitu ya itu memang nggak pindahnya kalau ini mau ke motornya nggak masuk loh itu dia itu kalau pernah kan ada yang motor jalan di air gitu kan tapi kalau lambat kayak gini pasti udah semua 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 apa namanya dangelam karena ini kan lumpur-lumpur banget masih lumpur masih ada air yang suka itu gua nggak lengkap Indonesia gua sih sumpah mumpung hidup ya singkat padat juga loh ya siapa tau itu keluar dapet bulut itu lumayan kasih istri gitu jadi goreng-goreng ini apa ya nah 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 misalkan itu selamatkan lagi minimal itu mas-masnya atau bapak-bapaknya yang nyogar traktor itu bisa kita kasih pause 5 menit itu kan bisa sampai habis itu tapi nggak sabar cipta itu kan endingnya gimana wesshh wawantar wawantar memperajul dipecat ini dengan rebosmu sindikat cita muong wesshh wesshh aduh, asalnya misalnya langsung gitu banyak langsung itu tutorial maskeran di wajah gitu ya bisa itu langsung, jadi kalau pakai maskeran itu tidak dita-dita untuk yang cewek-cewek gitu kan nanti galakannya bisa angkat pomido, membersihkan pori-pori, langsung bersihnya ya jadi udah langsung merata namanya tapi panas, beneran, kalau asap tok itu panas ya karena mesin diesel itu bekerja itu dengan suhu yang sangat tinggi, kompresi juga yang sangat tinggi jadi asapnya itu panas dulu jangan main-main kalau deket ujung nalkot pokoknya kalau masih agak jauhan sih gak masalah kalau cuma batuk-batuk aja ini tukang perbaikan palang tau apa gimana ini ya pakai terlalu bermasak perbaikannya kalau begitu yang keren ada kayak mangkuknya itu kan Lululululul, enggak kalau ini kalau kalian rambut sini bapaknya gimana ya udah tau, itu tuh kan untuk mobil yang kecil ya dan tulisannya tinggi maksimal berapa minimal kan kita ngopar mobil itu harus tau tinggi mobil kita itu berapa ya kadang Hai pakai mobil kecil aja pas dimasuk di Jakarta di jalan-jalan MVZ itu ada betul-betulnya itu padahal itu masih jauh-jauh itu apalagi yang itu udah jelas-jelas itu pakai terbesar gagalnya jadi angkayan nih harapannya itu pakai sepeda udah banyak wuih wuih nggak tahu itu obfisinya mau jadi pembalap off-road gas track ataupun mau jadi siap serbuk kayaknya dengan ekspresinya ya yes eh tahunnya patah suara kini singkat padat ngeng aduh makanya kalau mau atraksi mau apa-apa itu cek dulu layak nggak yang mau buat apa-apa ya apa-apa ya wuih stop stop Hai pesawat ini loh pesawat jalan layak gimana caranya ini pesawat mau lepas landas di jalan raya emang enggak ada bandara itu harusnya kalau mau pakai jalan raya jalan-jalan tetap apa kan bisa pakai radio komunikasi duluan ke petugas agar jalan steril itu terkira mau isi bensin atau mungkin mau makan dengan besok dan jalan-jalan tetap besar sumpah ini kalau udah aku depannya itu udah langsung tak putar balik Hai ngetes itu dibawahnya seberapa penceng sebelumnya sih kalau mau lepas landas waduh bukan bilangin apa makanya ngomongin dulu sampel tugas itu loh kalau udah ngomongin apa tugas kayak gini jadinya loh pesawat mahal makanya loh ini bukan mainan loh bukan pesawat mainan itu loh ataupun pesawat telepon yang jadul bukan jadul aja-jadul ini kok nomor jalan-jalan ya Hai berbeda apa sih yang berbeda apa sih suka aja kalau jadang-jadang unik-unik ya berbeda apa-apa itu 116 masing-team Aduh ini motornya Astral 800 ya ini naik motor kayak gini naik motor bisa bener belakang miring ke kanan bener-bener kiri susah itu jalannya kadang-kadang kita motornya enggak segera sedikit aja udah mau lari-lari gimana udah susah sumpah ini ini skill dewa ini berani dikebar wesh gak sempat ngelamatin aku udah keburu ternyata macu balik-baliknya aku ngantap itu nah kaget nih kok jah-jah aku gak bisa nolong kalau kayak gini ini beli belakang ya wesh nah parah-parah-parah parah ini harusnya kalian lebih hati-hati mungkin bukan yang lain ya karena yang pengendara truknya ini ada helikopter balik-balik itu nunggu dulu lah kita di dimana tempat itu mungkin kenapa ada helikopter di deket area kendaraan jarak itu mungkin karena ada sesuatu keperluan ataupun darurat gitu kan jadi minimal itu berhenti dulu lah tanya dulu sama pilotnya ada beda-beda atau gimana ya gak sama seperti ini kan rugi terpuknya juga kalau memuatnya rusak misal memuatnya sairan mahal ini juga bisa rugi kita tahu helikopternya itu lho mahal itu helikopter aduh kenapa pesawatnya nanya hari ini ya nah ini aku suka ini ya wesh lho pasok itu sempurna yang satu ya udah itu dipegang di gas tinggi malah langsung diinjak persel aduh untung ini kan enggak gini bapaknya ya kakinya yang pakai celana putih untung enggak kena yang itu mbak-mbak itu yang celana hitam itu kenapa aja ini cuy dari mana sih negaranya kayak gini tuh itu kan sampai mulai tapi... ngilain tapi ejo aja sih pasok udah ngabak lagi tuh nah ini kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan 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 kiri kanan terlalu gitu kan misal sampai yang awal misal masuk jalan sempit ataupun mundur atau berparkir kalau di posisi yang tidak berlalu luas yang awal juga tahu itu cerita yang gitu loh kita kan memudu menghadap sana ya ke depan kiri, tangan kanan kita kanan, kiri kiri nah kalau yang awal orang tidak tahu dia ada di depan menghadapkan kita kan kebal ya jadi tangan kanan yang awal jadi di tangan kiri kita dia pasti bilangnya nyuruh ke kanan, kanan tangan dia padahal kalau di mobilnya itu kan ke kiri itu kalau nggak tahu ya gitu, makanya pastikan dulu meskipun mau ngawal parkir atau mau jalan masuk sopir itu harus tahu, jadi menyampaikan ke sopir, itu yang disampaikan ya apa yang dirasakan sopir kalau nyuruh ke kanan berarti kanan versi sopir, bukan kanan versi yang di depan yang menghadap ke sopir jadi bingung ini, beneran masnya, aku like sama kamu mas, marahnya tegas gokil, ah bosnya sampai tak tahu apa itu di atas itu kebunan teks nih ya kalau yang bantuin itu orang nggak dikenal ya, seberapapun meskipun salah orang membantuin kita ya, kita harus terus acungi jempol dengan apresiasi, minimal apresiasi niat dia membantu kita itu udah sangat bagus terus only in pakistan load limit what's that wish beneran aco ini muatannya udah kayak lebarnya 3 kali dari body trucknya ini kalau di indonesiasi ada tapi nggak sama segini juga sumpah ini ini tramable jebara harus lihat gini loh tramable jebara, tramal kasur dari lamangannya harus lihat gini loh ini muatan kalian yang udah panjang banget yang sering mobil-mobil mewah itu video kalian di jalan tol kata yang muatannya gini 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 ini belum ada apa-apanya sama ini di pakistan oh masih jauh beneran ini tramabable belum ada apa-apanya ini tapi ya kalau di indonesia sendiri, aku sendiri sih agak takut sih sebenernya kalau ketemu truck yang matanya berlebihan seperti itu di belakang ya saya yakin semua itu udah diperhitungkan, tali sudah kuat tapi namanya kelelehan itu bisa terjadi kapan aja bisa aja tali yang dipradisi itu nggak putus putus itu kan toh juga udah banyak kejadian kan sekelas truck memuat apa gitu yang talinya udah pakai truck udah ada rantai yang ada kan udah kuat udah banyak masih pun sebagian itu nggak masuk di sosial media itu banyak tapi kalau ini udah tapi ini udah gunung ya buat banyak push nah ini kan terjadi lagi udah gue bilangin makanya kalau sedang ngisi angin itu ditungguin ditungguin jangan ditinggal ngapa-ngapain atau pegang kerjaan yang lain fokus kalau di ngisi angin itu berarti pakai karak loh jadi mengembang menumpang-menumpang itu lebih kuat karena udara pasti sebetulnya kuat banyak itu udara di dalam itu kalau di kompresi di isi penuh itu juga mengandung panas makanya bisa meledak udah ini mas ya untung nggak cuma terus menoplusnya di plat nomor platnya plat B ya ada P itu